minggu yang lalu kita sampai di pembahasan apa ya sampai di pembahasan ya tetrapoda yaitu mengkhusus ke ampibia ya kan nah sekarang kita akan melanjutkan topik ini ke anggota pilocortata yang lain yaitu amniota nah ini apa namanya sedikit pengertian dari kata amniota tersebut ya disebutkan amniota itu adalah tetrapoda dengan telur yang teradaptasi di daratan nah kemarin kita bahas tetrapoda ampibianya sekarang tetrapoda yang amniotanya kemudian seperti biasa ya saya ingin menunjukkan percabangan dari amniota tersebut di dalam pohon pilogeni ini ya kita lihat sekarang semakin ke bawah ini percabangannya semakin baru ya nah ini yang kemarin kita bahas amphibia mulai mengembangkan tungkai-tungkai dan jari tetrapodnya nah sekarang khusus tetrapoda ini percabangan baru yang mengembangkan ini sekarang ya amniotic eggs atau telur ber beramnion ya nah hewan yang mengembangkan fitur khusus ini ya sekarang dia masuk digolongkan ke dalam anggota amniota ini ya termasuk reptil dan mamalia itu amniota semuanya kita lihat ini ya nanti yang terakhir percabangan terakhir disini mamalia itu nanti minggu-minggu berikutnya kita bahas ya nah sesuai dengan pengertian tadi hewan-hewan ini mempunyai telur beramnion ya kemudian saya kasih pertanyaan disini apa sebenarnya makna telur beramnion tersebut ter yang teradaptasi untuk di daratan ya mengapa hewan-hewan ini mengembangkan telur sudah kita bahas juga kemarin ya telur yang mengandung amnion ini nah kemarin kita sudah bahas ini membran ekstra embryonik ini ada amnion ada lantois ada korion dan ada yoksak ini sudah kita bahas kemarin nah fungsi utamanya adalah tidak ada lain untuk menjamin ya mereka sukses hidup di daratan itu saja intinya yang tadinya nenek moyangnya dari perairan sekarang berevolusi ke daratan ya sehingga butuh ini butuh fitur khusus ini telur ini ya yang seolah-olah tidak butuh air lagi tidak butuh perairan lagi tapi mereka menaruh janin di dalam lingkungan yang berair kan yang kita kenal sehari-hari dengan telur ini nah itu makna evolusioner dari telur beramnion ini nah sekarang baru kita fokus ke reptilia dimana posisinya dalam percabangan pilogenik kemudian kita lihat disini reptilia adalah percabangan awal dari hewan-hewan anggota amnion ya ini yang juga sudah mengembangkan amniontic egg ya ini dari sini muncul nama amniota mereka punya fitur telur beramnion nah kita sekarang lebih mengenal dunia per reptilan ini ya yang pertama itu kita kenal karakteristiknya plat reptil ya anggota-anggota percabangan reptil termasuk kadal ular kura-kura buaya burung ya lihat ini burung disini dan beberapa grup yang telah punah jadi kita lihat sebagian besar reptil telah punah anggotanya yang kedua reptil punya sisik yang waterproof berarti dia kedap ya kedap air kemudian sebagian besar reptil bertelur di darat nah ini fitur khusus yang tadi telur beramnionnya ya tidak tergantung lagi dengan air pada saat mereka bereproduksi tetapi mereka membawa kantong airnya di dalam telur ini sehingga mereka bebas sekarang evolusi kedaratan kemudian yang terakhir reptil termasuk ektotermik apa maksudnya ini untuk mengingat ingat kembali pemahaman awal anda mungkin ada yang mau bantu saya ini apa yang maksud dengan ektotermik ada hewan ektotermik ada hewan endotermik kan apa maksudnya itu apa maksudnya silahkan digali kembali file-file memori di kontek otaknya kata ini berasal dari dua kata sebenarnya kan yaitu ektu dan ya termik gitu termos ektotermik ektotermik itu artinya apa kemarin di ya di luar termik itu terkait dengan terkait dengan ini cekal bakal kata termos ini ya apa ya suhu berarti hewan-hewan ini reptil ini adalah hewan yang suhu tubuhnya suhu tubuhnya suhu tubuhnya berasal dari dari ya dari luar tubuhnya dari lingkungan luarnya beda dengan hewan endodermik contohnya manusia ya suhu tubuh kita berasal dari ya dalam tubuh kita sendiri dari metabolismonya ya nah hewan ektotermik ini juga biasanya hewan yang poikilotermik yang tadi disebutkan itu hewan darah panas darah dingin walaupun itu salah kaprah sebenarnya ya walaupun bukan hewan darah panas darah dingin ya hewan yang poikilotermik itu hewan yang suhu tubuhnya menyesuaikan suhu ya menyesuaikan dengan suhu lingkungan ya lawannya tadi adalah homeodermik ya hewan-hewan termasuk manusia yang suhu tubuhnya cenderung dipertahankan untuk untuk tetap ya kalau manusia berapa suhu tubuh normal tetapnya ya 36-37 lah ya kalau lewat dari itu berusaha untuk mengembalikan ya melalui mekanisme menggigil berkeringat dan yang lain-lain nah kalau reptil adalah ektotermik ya suhu tubuhnya itu menyesuaikan dengan lingkungan dan sebagian besar berasal dari luar ya makanya ada istilah nanti reptil itu suka ber berjemur ya nah itu dampaknya hewan ektotermik ya mereka itu harus berjemur nah itu beberapa karakteristik reptil kita lanjutkan ke pilogeni reptil asal-usul evolusi dari reptil ini nah ini awalnya yaitu ancestral amniota ya nenek moyang bersama dari amniota disini kemudian nenek moyang ini selama berrevolusi melakukan percabangan ya percabangan yang pertama itu reptil dan percabangan keduanya menghasilkan sinapsi dini ya nah reptil ini yang bercabang kembali ini selama evolusinya nah ini hasil-hasilnya ya kita lihat disini percabangan reptil itu termasuk apa nantinya bird ya termasuk burung ya ini yang klasifikasi modern berdasarkan dengan bukti-burti percabangan evolusi ya kalau yang masih yang tradisional burung itu kan dia sudah lepas kan kita mengenal peta-peta itu ikan amphibia reptil burung dan namalia ya burung lepas dia kelas tersendiri tapi dari segi pohon pilogenenya burung adalah anggota dari kerabat dekat reptil ya nah anggota-anggota reptil yang lain ya yang ada saurus-saurus di belakangnya itu itu mengalami kepunahan ya makanya tadi saya katakan sebagian besar anggota reptil itu telah punah dia ya yaitu dinosaurus punah disini ini contohnya ya pesisaurus dan yang lain-lain direk kemudian percabangan dari amniota ini ya saudaranya reptil adalah sinapsid yang nantinya akan berevolusi nah ini mamalia ya termasuk manusia disini nanti binggu-binggu berikutnya kita bahas ya nah ini pohon pilogenenya dari reptil sejarah hidupnya kerabat-kerabat dekatnya ya walaupun ini kerabat dekat yang cukup jauh jarak dari segi evolusinya jutaan tahun ya nah terkait dengan kepunahan anggota reptil yang tadi ya yang termasuk dinosaurus ya itu ada beberapa teori yang menyatakan bagaimana anggota reptil dinosaurus itu punah yang pertama ini teori dari tumbukan asteroid ya yang jatuh yang kita kenal dengan istilah apa meteor kan nah meteor jatuh ya sangat mungkin sangat besar meteornya sehingga pada saat jatuh yang seharusnya hangus di atmosfer terbakar tapi karena besar dia masih bisa dia selamat sampai bumi dan menumbuk akhirnya terjadilah ledakan dasyat ya nah buktinya apa nah ini ya sudah ditemukan itu kawah sikulub namanya di daerah semenanjung yukatan di meksiko ya di dasar laut tersebut ada kawah hasil dari tumbukan meteor ini ya itu yang berumur kawah itu berumurnya 65 juta tahun yang lalu itu pada pada masa kretasius masa-masanya dinosaurus tumbukan hebat sehingga terjadi ledakan yang hebat dan beberapa dinosaurus itu hancur punah walaupun masih ada yang seramat ya kan contohnya apa yang tadi kalau kita kembali ini keluarganya yang selamat kan kura-kura selamat kan kemudian buaya selamat dia kemudian burung selamat kemudian ular selamat dan kadal juga selamat sampai sekarang tapi sebagian besar dinosaurus itu punah ya nah ini sudah tatbih Tuhan mungkin ya nah ini teori pertama nih teori tumbukan dari asteroid berarti dari luar nih penghancurnya yang membuat kepunahan kemudian yang teori yang berikutnya ini teori yang baru nih teori kepunahan dinosaurus karena gejolak gunung berapi ya nah berarti ini yang dari dalam bumi sendiri ini kita ketahui pada masa-masa itu ya dari bukti-bukti hasil penelitiannya gunung berapi sedang aktif-aktifnya mengeluarkan magma letusan-letusan gempar dan lain-lain ya nah bayangkan itu gunung semua gunung aktif ya jadi karena bumi masih muda mungkin nah sehingga ini yang memicu kepunahan masa nah ini teori berikutnya ya biar seimbang kemudian banyak yang yang benar ini ya kalau saya sih mengandut gabungan aja ya kita ambil gabungannya aja dari luar ya betul kemudian dari dalam juga mungkin ya tapi intinya dinosaurus itu telah guna ya dan beberapa fosil itu sudah ditemukan juga kira-kira dinosaurus punah itu untung apa rugi ya nilai plus apa nilai minus itu untung ya untung ya dari segimana ya untung ya manusia bisa hidup berarti egois anda ya itu dari segi insting hidup anda ya ternyata dinosaurus punah itu menguntungkan bagi mamalia termasuk manusia ya kalau dinosaurus direkt misalkan masih berkeliaran sekarang ini kita mungkin tidak seperti ini hidupnya mungkin kita hidup di goa-goa atau dalam rumah aja ya kerjaannya ya sekali keluar langsung dicaplok oleh dinosaurus nah itu dari segi dari segi kitanya sendiri dari segi keselamatan kita berarti kita termasuk mangsanya ya tapi dari segi kelimpahan genetik itu merugikan ya berarti plasma nutpahnya atau bank genetiknya itu sudah melebar kurang ya kita ketahui semakin banyak cadangan genetik bank genetiknya itu semakin suka evolusinya ya nah itu dari segi untung apa rugi ya berarti kita hidup di atas peneritaan dinosaurus ya nah itu teorinya dua dari luar meteorit atau asteroid tadi dan yang ini benung berapinya yang bergejola nah ini anggota-anggotanya yang cukup beragam reptil itu ya mulai dari kura-kura kadal ular buaya dan ini juga ya sudah dijelaskan disini ada tiga urdo utama yang anggotanya paling banyak dari reptil itu yang pertama urdo selonia itu kura-kura dan kerabat-kerabatnya ini ya penyu dan lain-lain kemudian yang kedua itu skuamata itu kadal-kadal dan ular-ular semua kerabat-kerabatnya ini kemudian yang terakhir krokodilia urdo krokodilia ini yaitu anggotanya buaya dan aligator beserta familinya dia anggota-anggota keluarga yang lain ya pokoknya yang beri-beri buaya lah nah itu ini nama ilmiahnya sudah berisi ya disini ini tuatara sedal burunnya ini aligator ya aligator beda dengan buaya aligatornya kita mulai dari disini urdo sebuah matanya kadal dan ular nah ini ada beberapa dari anggota ordo ini ya ular yang memiliki bisa ya yang mendukung pertahanannya dia sekaligus mencari mangsanya ya bahkan ada beberapa jenis ular yang sangat beracun ya mampu membunuh beberapa orang hanya dengan beberapa tetes bisanya mungkin ada yang bertanya bagaimana bisanya berasal dari sini ya ada kantong bisa disini venom gland atau kelenyar dari bisa ini ya kemudian di bawah kelenyar itu ada otot yang mendukung ya yang nantinya sebagai pemompa namanya otot sesuai dengan namanya kompresor muscle ini otot pemompanya pendorongnya sehingga bisanya itu bisa keluar ini saluran bisanya menuju ke taringnya berarti taringnya ada lubang ya untuk menyeluruhkan bisa digigit sambil mengeluarkan bisa nah ini kalau dibesarkan taringnya seperti ini ya ini bisanya keluar nah kemudian digigit taringnya itu dia punya pelindung ya dia punya protektif ini dia punya pelindung kalau gak dipakai dia akan dilipat dilindungi oleh kulit dia ini kulit pelindung ini ya agar gak lucu nanti musuk diri sendiri nanti ya banyak perlu dilindungi nanti dia kena bisa sendiri ya nah ini anatomi dari penghasil bisa sekaligus taring disini kemudian ini king cobra king cobra yang mampu menyemprotkan bisa jadi dari jauh dia bisa menyerang dia kalau dia tersudut ya lawannya itu akan disemprot oleh dengan bisanya kalau kena mata nah sudah kusar kacir sudah lawannya apalagi digigit beberapa menit kalau tanpa persolongan langsung sarapnya kolab kesadaran langsung hilang beberapa detik beberapa menit mati langsung nah itu hebatnya ular kemudian nah ini tadi yang ular beracun ternyata ada ular yang tidak ular yang tidak beracun tapi tetap mematikan hati-hati walaupun dia tidak beracun tetap juga mematikan contohnya adalah ular ya ular boah ular piton anakonda laular yang membunuh mangsanya dengan cara melilitnya ya semakin mangsanya bergerak semakin kuat semakin kencang lilitannya kalau sudah lemas mangsanya langsung ditelan utuh ya tanpa dikunyah langsung ditelan langsung ya setelah ditelan dia istirahat tidur beberapa bulan ya bahkan ada yang mati karena saking besarnya mangsa yang dia telan tidak mampu bergerak akhirnya mati ditemukan warga kemudian di upload beritanya menjadi viral gampang sekali viral ini contohnya ini ini mampu hidup atau tidak nanti dia menelan rusa ya dililit kemudian ditelan bagaimana caranya ular yang mulutnya kecil kenapa dia mampu menelan ukuran mangsa yang sangat besar karena rahangnya itu dia bisa ter bisa terpisah beda dengan rahang kita rahang kita kan menyatu kan tidak bisa dipisah tapi rahang ular itu bisa terpisah ya sehingga bisa direnggangkan ya seperti mulut kita misalkan direnggangkan terus sampai sekuat-kuat kulitnya itu menahan kalau dia seperti itu makanya kadang-kadang itu seolah-olah aneh kenapa tidak tikus saja makan ini rusak dimakan makanya kalau dia tersedak ya mati kurang air ini ular tersedak ya kok bisa ular tersedak banyak kan ular yang setelah memangsa babi menjangan seperti ini rusak justru dia mati nah ini pokoknya yang penting dapat mangsa dililit kemudian dimakan urusan mati yang nanti belakangan urus yang penting makan jadi dia mati setelah makan mati selesai makan ini yang terpaham bisa pada yang penyuka ular disini kan ada komunitas penyuka ular kan atau komunitas penyuka anjing banyak udah biasa komunitas penyuka ular nah ini ini tolong anda jangan seperti ini nanti ya ini saya minta tolong apalagi dengan king cobra ini tapi beliau ini adalah orang-orang profesional jadi sudah sudah apa namanya terlatih sekian tahun sehingga tahu selok-beloknya sehingga tahu apa namanya raut wajah ularnya mungkin dia tahu ya kalau dia mau menggigit bagaimana kalau dia tenang bagaimana kalau anda ya jangan lah ya lebih baik sium-sium yang lain aja ya yang penting gak sium ular aja nah ini untuk yang profesional memang kerjaannya seperti ini ya biasanya untuk menghibur atau bawang ular yang menjinakkan ular kalau anda ketemu ular di rumah telepon datang orangnya ya ditangkap terus ular kemudian setelah ditangkap dicium-cium bukan dicium-cium ini atraksi ini ya nah yang berikutnya ternyata beberapa bisa ular itu bermanfaat dalam hal dunia kedokteran ya sesuai dengan judulnya ular dan obat-obatan ya racun kobra Thailand itu merupakan sumber obat imunokin namanya turunan alpatoksin untuk pengobatan multiple sclerosis bahkan HIP dan lain-lain ya kemudian yang berikutnya ular ini sotone copperhead ini ya dan pedelan feed paper ini ular-ular derik ini ya feed paper itu menyediakan saat kimia untuk sintesis obat anti-keagulan anti penggumpalan darah kemudian paeng gilar itu anti apa ya paeng gilar itu anti ya anti rasa sakit penghilang rasa sakit kemudian antibiotik dan anti cancer anti kanker ya ini sangat berguna sekali ini pertanyaan bagaimana caranya mengambil bagaimana caranya mengambil ya sehingga mampu dibuatkan obat-obat seperti ini anti-phenom ya anti-bisa serum anti-bisa dan lain-lain ya tadi bahan bakunya katanya justru dari bisa ularnya dipakai nah ini caranya ya cara memanen bisa ular yang nantinya dijadikan obat-obat tadi dijadikan serum dijadikan obat anti anti-phenom atau anti-bisa ya tadi sudah kita lihat bahwa bisa itu keluar dari taringnya sehingga sekarang dia dirangsang untuk menggigit sesuatu ya nah ini diisi diisi plastik digigit seolah-olah dia menggigit korban sehingga bisanya itu keluar nah ini bisanya beberapa mili ini sangat berguna ya nah ini ini seperti dua mata pisau ya satu sisi dia beracun bisa membunuh satu sisi bisa menyelamatkan nyaman orang sebagai anti-bisanya ya tapi perlu diolah dulu jangan langsung disuntikkan ke korbannya langsung mati lagi nanti mati lagi korbannya perlu diolah dulu baru dia menghasilkan sama kita kayak membuat vaksin ya vaksin tertentu nah ini digigitkan ke sini keluar bisanya ditampung diolah dijadikan anti-phenom tadi dan pain killer anti-cancer dan lain-lain nah itu urdu yang pertama tadi yang urtanya ular sekarang yang kadalnya saya ambil contoh yang kadal terbesar ya yang membanggakan Indonesia ya ini kadal endemik hanya ada di puluh puluh komodo ini kalau di luar disilahkan naga komodo komodo dragon karena dia memang benaga kan nah komodo ini adalah karnipora ya tapi unik komodo ini ya dia unik dia membunuh mangsanya tidak langsung seperti harimau kalau harimau langsung menggigit langsung dimangsa oleh dia tapi kalau komodo dia hewan sangat sabar ya digigit dulu mangsanya kemudian liurnya dari komodo itu mengandung bakteri yang sangat nomatika digigit ditularkan bakterinya setelah beberapa minggu hewannya sakit ya nah pada saat hewan sakit dia tahu komodo ini itu hebatnya bisa mengenus dia dengan dilatan lidahnya kemudian dicari masanya setelah dia nah ini sebelah sekarat dicari tinggal makan saja berarti dia hewan yang sabar nah ini adalah simbiosis bakteri dalam mulutnya yang ada dalam liurnya nanti kalau anda digigit hati-hati jangan sampai anda digigit nah tergigit tertular bakteri sakit mangsanya kemudian tidak usah bergerak roboh ya langsung diserbu oleh komodonya nah itu cara dia mempertahankan hidup melalui pembangsaan yang sabar sangat sabar tidak dengan harimau macan langsung diserga langsung dimakan langsung mangsanya nah kemudian sekarang baru urdo seloninya yaitu kura-kura penyu dan kerabat-kerabatnya ini ini kembali lagi ya ini di Indonesia di Darah Papua di Kabupaten Tambrau namanya penyu belimbing salah satu penyu terlangka di dunia penyu ini bertelur di Darah Papua dan sekarang dilaporkan beberapa hari lalu saya baca dia mulai berkurang populasinya sudah langka populasi berkurang ya tinggal nunggu waktu aja kalau tidak di konservasi ditangkarkan nah ini penyu belimbing ya mungkin ini setelah setelah bertelur dia mau kembali ke ke laut ya nah ini digiring oleh petugas penangkarannya biar selamat pokoknya karena dia hewan langka nah ini tadi penyu kan nah penyu pokoknya ini kura-kura bedanya apa bedanya apa kalau anda melihat ini ini kura-kura apa penyu ini penyu kan nah kalau ini penyu apa kura-kura kura-kura bedanya apa ya kakinya oke bagus ya kalau kura-kura itu adalah hewan darat kan jadi kakinya dia dia dibakai untuk bergerak daratan punya kuku-kuku seperti kaki gajah sedangkan kepenyunya nah ini kakinya di evolusi kembali menjadi menjadi ya seperti sirip ya nah ini untuk memudahkan dia berenang di lautan nah ini bedanya walaupun dia berkerabat dekat kan makanya bentuknya mirip-mirip tapi sedikit berbeda adaptasinya sesuai dengan dia mau kemana hidupnya di air atau di darat ini yang kura-kura di Galapagos kura-kura terbesar di dunia yang juga ditemukan oleh Darwin pada saat dia menyelajah ke pulau Galapagos darat Amerika ya ini segitu besarnya bisa diduduki di atasnya kita digendong oleh dia jalan tapi jangan diduduki nanti dia kalau saya bilang gitu ya kasian nah ini juga sangat langka hewan ini seolah-olah urdu dari ini selonia ini pulau-kura dan penyu itu semua hewannya langka-langka sudah sedikit populasinya kemudian nah ini yang dapat manusia lakukan kita lakukan ya dengan mengetahui mereka langka kita melakukan konservasi melalui penangkaran ya di Bali misalkan di pulau serangan itu ada penangkaran penyu kemudian dipakai juga event-event tertentu dalam pelepasan tuki ya pelepasan anak anak penyunya ini di kuto ini beberapa tahun lalu ya itu dilepaskan bahkan wisatawan juga ikut lepaskan tukinya terutama hijau penyu hijau yang langka juga nah ini kalau hebatnya tuki bayi bayi penyu kalau dilepaskan di pantai mereka kan tahu mau kemana tahu mereka ya jangan sampai mereka bingung ya justru mereka ke jalan asfal di timur itu di kuto salah tapi secara insting mereka akan justru menuju ke menuju ke laut tanpa ada yang merintah mereka pokoknya instingnya mungkin dicium bau lautnya mereka akan menuju ke sana baru setelah sampai di lautan nah sekarang tinggal nunggu aja ya mungkin ada yang mati di mangsa mungkin ada yang selamat ya walaupun kecil persentasenya makanya mereka sekarang hampir hampir punah ya bertelurnya juga lama ya kemudian telurnya rentan karena dia bertelur di di pasir pantai ya diuruk oleh dia tapi kalau ada pemangsa tahu biawak misalkan tahu pemangsanya langsung digali atau jangan-jangan pemangsanya manusia juga bisa digali dijual ya sehingga mereka populasinya sekarang berkurang nah tapi dengan berkat ini mudah-mudahan terus bertambah terus berstari ya nah ini nilai plus dari konservasi kemudian baru kita lanjut ke sini produk krokodila yang terakhir ya yaitu anggota alligator dan buaya kita mulai dari sini anatomi buayanya mumpung saya ketemu gambarnya ini buayanya ini yang anatomi tubuhnya setelah di dilihat bagian dalamnya ya sudah diwarnai sudah diisi keterangan kemarin sudah kita mungkin sudah hafal semua ini sekarang ya dari isopagus kemarin yang bingung itu kalongkongan atau tenggorokan ini trachea paru dan lain-lain industri lubang hidung ini lidahnya dan ada cakar kukunya dan lain-lain ini scalesnya apa ini sisiknya ya sisik kulitnya yang waterproof tadi katanya dan juga sering dipakai apa namanya bahan-bahan anksesoris ya walaupun itu itu ilegal apa enggak ya ini kan lupa tidak bahan-bahan misalkan tas dari kulit buaya baju kulit buaya tidak akan jadi masalah jika hewan ini tetap lestari itu aja intinya dia akan jadi masalah pemanfaatan bahan-bahan tadi kalau dia kita mengambil kulitnya tapi justru mereka hampir punah nah itu yang jadi masalah tapi mereka terus ada kita tangkarkan misalkan kita olah terus kulitnya tangkarkan terus terus lestari kulit terus diperoleh enggak ada masalah seharusnya kan tapi kalau diambil secara besar-besaran kulitnya kemudian mereka punah nah ini yang harus dihentikan mungkin Anda Anda punya ya kulit dari kulit buaya tas kulit buaya atau ketinggang kulit buaya atau sepatu Anda sepatu kulit buaya mungkin topinya ya topi dari kulit buaya nah saya ingin menanyakan ini ini real apa fake ini nyata apa palsu ya nyata apa palsu nih saya ingin menanyakan teman-teman disini nah ini ini fakta atau hook sekarang kan jaman hook kan ya kita harus memberantas hook ini hook apa real ya real bapaknya katanya real yang lain yang lain ada 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 teman-teman lain ya atau jangan-jangan ini ini mainan ya sekarang kan bulan April kan biasanya ada prank bulan April kalau sudah lewat tanggal 1 Aprilnya ini asli apa palsu ya ini untuk apa namanya sebagai indikator kalau Anda ketemu ini misalkan Anda sebarkan sekarang ya apakah Anda termasuk menyebarkan hook atau menyebarkan fakta dan jawabannya adalah ini hewan real ya kalau orang-orang biologi ini sudah tidak terkecoh lagi karena ini termasuk sudah dikatakan oleh bapaknya tadi ya buaya ya buaya albino ya jangan kan buaya manusia pun ada yang seperti ini manusia albino penan genetis yang menghambat pembentukan ya pigment kulit sehingga warna kulitnya itu akan putih semuanya sampai bola matanya putih ya kecuali PCSnya tetap warnanya seperti itu masa putih ikut semua ya ya nah ini ya ini kebetulan saja saya cari di Google ya ketemu ini untuk mengetes tadi dia awal-awal sudah ada yang palsu gitu ya ya ternyata asli kok monyet tutih juga ada kemarin yang kegiatan dari Gunung Agung kan turun ya itu berarti ada monyet albino disana ya harapan saya jangan heboh lagi ya teman-teman setelah mempelajari biologi tidak ada hal hal yang terkait mistis hewan-hewan seperti ini ini adalah murni kelainan genetis ya yang menurun kalau boyak albinonya kawin dengan boyak albino yang lain dan kebetulan dia homosigot maka anaknya semuanya akan albino semua ya tapi kalau dia kawin dengan yang heterosigot ya anaknya itu 50% putih albino 50% ya mungkin normal ya makanya ada mungkin yang punya keluarga bapaknya itu normal ibunya normal kok anaknya putih ya berarti bapak ibunya itu termasuk albino yang heterosigot ya makanya 50% 50% seperti boyak ini ya ini saya ambil satu aja padahal banyak ada boyak putih berarti boyak putihnya dikawinkan lagi dengan boyak putih yang homosigot semuanya boyaknya hasilnya putih albino nah itu penjelasannya kenapa ada hewan-hewan yang putih seperti ini walaupun tidak semua hewan putih itu nanti adalah hewan albino ya itu beda dia nah yang albino biasanya sempit ke bola matanya putih ya sudah selesai pembahasan kita mengenal ular mengenal kadal apalagi tadi kura-kura ya kemudian cikal bakal dari mana asalnya persampangan depolusi sudah kita bahas ya yang termasuk kesemuanya dalam anggota amniota ini ciri khas yang tadi memiliki amniotic egg telur amnion beramnion ya nah tadi kita baru membahas yang reptilia dalam minggu-minggu selanjutnya kita akan membahas anggota ini amniotic egg yang lain yaitu yaitu yang belum ha bukan sebelum itu tadi hewan yang bertelur lagi siapa selain reptil apa hewan yang bertelur selain reptil warganya reptil adalah ya burungnya belum kita bahas ya minggu depan kita akan lanjutkan pembahasannya terkait dengan burungnya ya kok kita bahas ambibi lagi kan sudah kan ambibinya ya sudah kita bahas ambibinya jadi minggu depan kita bahas burungnya ya baru setelah itu kita bahas namalia yang terakhir sampai ke manusianya nanti ya sampai disini kalau ada yang pertanyaan kita diskusikan silahkan ya makin banyak pertanyaan makin bagus ya silahkan saya tunggu pertanyaannya kita bahas bersama nanti